Ketemu lagi dengan saya Tediko Di depan ini bisa teman-teman lihat Ini adalah dua handphone dari Xiaomi Dan banyak request Dari teman-teman yang sering nonton Channel saya request untuk Bikin perbandingan diantara Kedua handphone ini dan sesuai Dengan permintaan kalian saya bikin Compare kedua handphone ini secara Detil banget jadi biar Teman-teman yang nonton video ini tau Harus beli yang mana gitu Di sebelah kiri saya ini adalah Redmi Note 8 Pro dan di sebelah kanan Saya ini adalah Xiaomi Pocophone F1 dan bisa teman-teman Lihat ini adalah tampak depan Dari kedua handphone ini dan ini adalah Tampak belakang dari kedua handphone ini Kedua handphone ini Harga pasarannya itu sekarang Kurang lebih sama untuk pasaran Sekannya Redmi Note 8 Pro Itu pasaran sekannya itu di kisaran 2,5 juta untuk versi RAM 664 dan Pocophone Juga sama pasarannya di sekitar 2,5 juta untuk RAM 6 Internal 664 juga Jadi kedua handphone ini Bener-bener sangat bersaing banget Jadi di video kali ini Saya akan bikin versus Di antara kedua handphone ini Pertama dari desainnya Kalau untuk masalah desain Teman-teman sudah pasti tau Desain dari Redmi Note 8 Pro Itu jauh lebih mewah Dibandingkan Pocophone F1 ini Untuk bodi belakangnya Redmi Note 8 Pro Menggunakan kaca dan Gorilla Glass 5 Sedangkan di Pocophone ini Menggunakan plastik Jadi ya Kesan premium sudah pasti ada Di Redmi Note 8 Pro Untuk tampak depannya Pocophone itu dia mirip-mirip iPhone Sedangkan Redmi Note 8 Pro Itu dia Ya seperti handphone Android sekarang Jadi untuk tampak depannya Itu selera Teman-teman suka poni yang gede Atau poni yang kecil Jadi untuk masalah desain Saya lebih memilih Redmi Note 8 Pro ini Karena desainnya itu Lebih mewah Sekarang kita masuk Ke kualitas layar Bisa teman-teman lihat Untuk kualitas layarnya Kita coba putar video Untuk kualitas layar Dari handphone ini Bisa teman-teman lihat Kalau yang saya lihat Kalau di sini sih Kurang lebih sama ya Kalau dilihat dari Rekaman video ini Kurang lebih sama Tapi kalau pas teman-teman Lihat langsung Untuk kualitas warna Dari layarnya Itu lebih bagus Di Redmi Note 8 Pro Dia kayak hasilnya itu Lebih tajam gitu Untuk kualitas layar sentuh Ya sudah pasti Redmi Note 8 Pro lagi Yang menang Karena untuk kualitas Setelah sentuhnya itu Di Redmi Note 8 Pro Itu lebih responsif Karena pas saya tes Main game FPS Kayak COD Mobile Atau PUBG Itu di Redmi Note 8 Pro Itu lebih responsif Dan Kalau di Pocophone itu Ya Seperti yang teman-teman tahu Ada delay touchnya Jadi kadang Dia tidak responsif Dan juga Sering meleset Untuk layar sentuhnya Jadi ya Untuk kualitas layar sentuh Itu lebih bagus Di Redmi Note 8 Pro lagi Bagaimana dengan performanya Untuk performa Saya akan coba speed test Di antara kedua handphone ini Jadi pertama Kita akan Restart dulu Jadi biar Siapa yang bootingnya Lebih cepat Nah Kalau masih kalah lagi Ya Keterlaluan gitu Untuk bootingnya Ya Sudah pasti Pocophone F1 ini Keterlaluan banget Kalau masih kalah gitu Dan saya akan langsung Coba speed test Di antara kedua handphone ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Bener-bener gawat ini ya Nggak nyangka loh Untuk pas mencoba aplikasi PUBG ini Malah lebih cepat Redmi Note 8 Pro loh Waduh Gawat ini Untuk settingan grafik Dari kedua handphone ini Sama-sama di Smooth Extreme Sama-sama di Balance Ultra Sama-sama di HD Ultra Sama-sama di HDL Ultra Jadi untuk Grafik dari kedua handphone ini Sama Lagi-lagi Redmi Note 8 Pro lagi yang menang Wah Berarti ini fix banget Untuk menjalankan gaming Itu lebih bagus Redmi Note 8 Pro Dan kita coba cek Settingan grafiknya Untuk settingan grafik Dari CD Mobile Dari kedua handphone ini Settingan grafiknya Itu lebih bagus Di Pocophone F1 Karena dia settingannya Bisa sampai max Bisa teman-teman lihat Jadi untuk grafik Itu lebih bagus Di Pocophone F1 Bener-bener cepat banget ya Redmi Note 8 Pro Dalam Meloading sebuah game Dan kita coba cek Settingan grafiknya Untuk settingan grafiknya Itu lebih tinggi Di Pocophone F1 Karena dia grafiknya Itu bisa sampai Ultra Sedangkan di Redmi Note 8 Pro Itu hanya Di tinggi saja Untuk skoran tutu Itu lebih tinggi Pocophone F1 Dan selisihnya Itu lumayan Mencapai 60.000 Kita coba cek Di sini Nah Kalau di sini Kelihatan banget CPU lebih kenceng GPU juga lebih kenceng Tetapi Kenapa Pas tadi loading game Itu lebih cepat Redmi Note 8 Pro ya Saya heran banget loh Padahal skoran tutu Di sini Kelihatan banget Untuk speed test Dari kedua handphone ini Itu kayak 11-12 Jadi kalau Untuk performa Sehari-hari Itu kurang lebih sama Tetapi Untuk performa gaming Saya lebih condong Ke Redmi Note 8 Pro ini Kenapa? Karena Selama saya tes Main game Di antara kedua handphone ini Redmi Note 8 Pro Itu lebih stabil Dia jarang banget Frame drop Tidak seperti yang Di Pocophone F1 ini Dia lebih sering Frame drop Belum lagi Ditambah dengan Kualitas layar sentuhnya Yang kurang banget Di Pocophone F1 ini Jadi untuk teman-teman Yang suka gaming Game-game FPS Kayak PUBG COD Mobile Saya sarankan Mendingan pilih Redmi Note 8 Pro aja Karena kualitas layar sentuhnya Itu lebih bagus Dan dia lebih jarang frame drop Kalau untuk grafik Emang lebih cakep Pocophone F1 ini Cuman Karena sering frame drop Sama kualitas layar sentuh yang jelek Ya Sudah pasti Nggak enak banget Dalam memainkan game FPS-nya Sekarang kita masuk ke Kamera Untuk kualitas kamera Yang saya lihat Itu Karakternya berbeda Gitu Kalau di Pocophone Dia lebih natural Sedangkan Kalau di Redmi Note 8 Pro Dia kayak lebih ngejreng Gitu Warnanya Dan juga Redmi Note 8 Pro itu Hasilnya Kadang dia agak cool Sedangkan Kalau di Pocophone Dia lebih warm Dan Bagaimana menurut teman-teman Untuk hasil foto Dari kedua handphone ini Teman-teman Pilih mana gitu Mana yang lebih oke Keduanya Saya foto Menggunakan Kamera bawaan Dan dengan Mode auto Untuk Perekaman videonya Saya tes Di 4K 30fps Dan Keliantan banget Keduanya juga Sama-sama Agak goyang Tetapi Untuk kualitas videonya Itu yang saya lihat Lebih bagus Di Pocophone F1 Dia kualitas videonya itu Lebih bagus Warnanya Dan untuk Perekaman Full HD nya Juga Sama-sama stabil Dan Bisa teman-teman lihat Kualitas videonya Itu lebih bagus Di Pocophone F1 Untuk Baterai life Sudah pasti Lebih cakep Di Redmi 8 Pro Karena dia Baterai nya Lebih gede Kalau disini Keditek 4400 ya Padahal Baterai nya kan 4500 Untuk Baterai life Sudah pasti Lebih bagus Di Redmi 8 Pro ini Kalau menurut saya Kesimpulannya Kalau saya Lebih condong Ke Redmi 8 Pro ini Pertama Dari desain Keliatan banget Desainnya itu Lebih mewah Untuk Kualitas warna Dari LCD Lebih bagus Di Redmi 8 Pro Pas saya tes Memutar video Cuman Kadang Dia Kayak warnanya Terlalu over Kualitas Layar sentuh Sudah pasti Menang Redmi 8 Pro ini Untuk Performa gaming Apalagi Untuk Game-game FPS Itu Lebih enak Di Redmi 8 Pro ini Karena Sudah pasti Faktor Dari layar sentuh Dan Frame drop Cuman Untuk Grafiknya Itu Lebih cakep Di Pocophone F1 Untuk Baterai life Juga Menang Redmi 8 Pro ini Saya agak sedih Cuman Itu Kenyataannya Kalau teman-teman Tidak setuju Tinggal komen aja Di bawah Kenapa Tidak setuju Mungkin Ya Pasti ada yang bilang Pakai Gcam Pakai Oprex Custom Room Kita ini Bahas Bawaan Kamera Bawaan Room Juga Room Bawaan Karena Kalau sudah Di Oprex Itu Sudah Tidak Fair Lagi Oke Segini Perbandingan Dari Kedua Handphone Ini Like Kalau teman-teman Suka Video Dislike Kalau Tidak Kita Akan Ketemu Lagi Di video Selanjutnya Salam HP Second Yang Keren